Intro Kadang-kadang kalau tinggal di mertua itu, berumah tangga itu kan sebetulnya kan Tuhan tuh menciptakan itu, tau gak? Membuat kabilah-kabilah baru Kabilah apaan tuh? Ya inilah pimpinan satu-satu Kami menciptakan itu Kami jawab kan? Lagi apalagi diomongin di video-in Iya Tapi kita yang asal ya Ini soalnya masalah rumah tangga Kimal Gue lagi Insya Allah nanti gue kalau udah beli rumah, banggain orang tua Ih, janganlah enak lah dek Gak boleh Bentar lagi mas, teras kesalahan diras Wah iya, berani Atta ala lantar Kalah Atta tukang lantar Bawain Paula Bawain Paula Bawain Paula Tapi lagi lawan raja, lagi seru Lagi lawan raja Bawain Paula Tapi ngapain video-in Youtuber dia karang lu Oh Youtuber Kreatif Mau ngomong apa aja di shoot semua Orang kesiksa Nah orang kesiksa Kak bisa sedih, ini enggak? Aduh kacau Dia sendiri enggak pernah nongol ya? Jadi orang lain yang ingin konten dia ya? Oh bagus Orang namanya kita cuma 3 ribu pake nonton Gaji dan gue buat sendiri Dulu gue ngerasa main Youtube keren banget Parah, semua orang main jadi Youtuber Begitu dia main Youtube, geli gue Gak keren lagi Tapi bagus di Youtube Kemana nih nonton cel lagi sama Anto Lupus Anto Lupus Anto Lupus mah makin ganteng Sebelahnya siapa nih kuncin nih? Boim lepon Mas Boim kita sama Anto Lupus Iya aneh lihat Ada stabilizer Ketemu di mana? Lihat yege Oh Jadi mertua yang ideal seperti apa? Mertua yang ideal itu Ya mertua yang mengayomi mantunya itu dengan baik Seperti ke anaknya sendiri itu gomong Orang lagi ngomong tuh ngambil kesini gambarnya Ngomong dia Ngomong dua kali ngambil ya ngomongin Nah itu Ngambil gambar mantunya Mertua yang ideal Janganin aneh udah malas ngomong Sakit hati Gambang Gambang Bukan Dia ngomong aneh udah ngejelasin Dia kesana Oh Thank you Ke gua ngambilnya Teman-teman Sekarang saya berada di Villa Bopak di daerah Magan Mendung Mega Mega Mendung Wah Ini Lokasi Belum sore Ada Bopak Kalau ini sih sebetulnya pembelajaran Kenapa di Puncak bisa panas Kita respect sama diri kita sendiri Kalau kita tandanya Tidak mencintai kehijauan ya nggak Betulkah pendapat itu Bung Pepi? Ya terserah aja dah Yang penting rame aja gue mah Sesungguhnya puncak itu kalau malem panas Karena banyak pasangan yang nggak pakai baju Hehehe Itu mah bukan Ini namanya tindakan arogan Hehehe Mana ada Malem sama bini pakai baju Tindakan arogan Siapa? Oknum-oknum yang mengotori puncak Bang Gopak? Ya antena narkota lah Yang orang memberikan budaya-budaya kota ke daerah Ya kan nggak bagus juga sebetulnya Harusnya jadi masyarakat yang cinta sama daerahnya sendiri Wabillahi tupi kholidayah Assalamualaikum Bener begitu Bang Kimo? Justru saya mau nanya nih Kenapa di puncak jadi tempat kawin kontrak? Ah Bung Pepi bagaimana pendapat anda Kawin kontrak di puncak? Karena di sini Sebentar Bang Bapak Hehehe Bodoh Ya kan? Ini reporter bikin ribut di dolar Iya bener Bener Orang tanya tuh udah selesai Pernah kerja di CNN nggak sih? Sebenernya kan rusuh gara-gara di Bisa jadi nih pelopornya Oke kita kembali ke Bopak ya Oke mau? Lu gimana kembali ke Bopak? Oke mau? Bukan nih nggak pantas Udah balik sana Buka lu nggak layak nonton Mau? Bang Bapak Bisnis di daerah puncak Apakah masih bagus? Mengingat kemacetan semakin Ah iyalah Kalau bisnisnya relatif bisnis standar sih Karena harusnya kerjasama antara Departemen Pariwisata sama SDM setempat Kemarin saya lihat Departemen Pariwisata Udah mulai bekerjasama dengan Departemen Store Iya makanya itu Masa lari ke pasar Yang penting tuh networknya Berat Berat ngebahasan ya Bukan net TV ya Hah? Ya bukan Itu net Itu net Oh iya nanti saya bilang Oke Bang Bopak Mengenai kuliner di daerah puncak Bang Pepi anda sebagai master Jangan percaya udah Kamping aja kita kecembur Hahaha Jangan lalu hati aja Udah datang dengan pede Wah Kang Maman hebat disini Udah didatangin Pepi Belum datang Pepi Belum hati aneh Jenggot Jenggot Sampai lagi sih yang lo jolimin Gitu pede sebenernya Teman-teman sekarang saya di Mega Mendung Saya nanya ke Pepi Makanan apa? Kuliner apa di daerah Megendung Yang paling enak? Yang paling enak disini Makanan yang terkenal dengan Papeda Di mana? Papeda singkatan dari? Papeda itu yang dari Papua Oh di Mega Mendung ya? Yang paling enak Papeda Iya Bukan Pempek Bukan Papeda Badan Penyelenggaran Penyelenggaran Makan yuk Makan yuk Makan yuk Pak Belum lapar nih yuk Teman-teman kita lihat Hasil makanan Bopak nih Udah nih kita lihat nih Teman-teman Ini di Villa Bopak ya Ini ada daun apa namanya Pak? Pokcay Daun pokcay Ini nanam sendiri? Oh enggak ini beli Yang baru nanam baru di ini Hai Oke ini Pepi sebagai orang yang paling jago Coba Pep di cicip dikit Pep Enak kan Pep? Wah ini nih Ini di asam manis enak nih Jangan Pep Nah ini Pep Kita lihat masakan Bopak Ini Bopak Ini Bopak Ini Bopak yang masak Ini paling enak Ini paling enak Ini paling enak Ini paling enak Nyalin dulu ya Nah nyalin kompor aja udah salah Iya duet Pepi dan Bopak yang sedang memasak Memasak masalah Masalah Ini kayaknya udah masuk Hah? Belum enak Takutnya Ini nggak usah diatakan Nanti Sudah langsung dijual aja di kilop Enak handphonenya di rebus juga dimasukin nih Waduh mantap nih Pepi sama Bopak udah mulai duet Saudara-saudara kita lihat Duet Pepi sama Bopak Pertama Minyak goreng Kita panasin dulu Ya maki-maki aja ntar panas sendiri Nah kita tes pakai ini Nah jadi kayak Oh daun apa nih Pak? Daun calang Oh daun calang Oh daun calang Ada pekal enak sih pakai daun cari juga Bang Ini Oh ini Isinya apa nih Bang? Rahatia bumbunya Di sini ada apa Jahe udah pasti Bang ya? Udah Kayu manis Kayu manis ya Si namon Dan ini ada unsur dasem ini? Tau juga Yang malah itu malah Oh biji malah Oh biji malah Malah Oh malah nggak ada di sini susah Itu lebih enak ya agak susah ya malah ya Malah apa tuh? Biji apa tuh Bang tadi? Malah tuh jadi kayak Ada memberi kesan keter-keter dan ada sensasi tersendiri kalau malah Nggak bisa dibilang itu Tapi dengan ucapan, dengan tindakan Masya Allah Kalau biji belum dingin? Kalau biji belum dingin? Kalau biji dingin? Memang biji belum dingin? Oh Oh Bok Teman-teman Bopak mulai masak spesial buat teman-teman yang datang ke villanya Apa nih? Garam Garam Dari dapur kita lihat pemandangan Masya Allah Luar biasa Ini ada musholah Ya Nah ini sebagian teman-temannya Bopak Ada Pepi Kita lihat Pepi udah ngambil satu daging Kita lihat reaksi dia Makan Bopak Apa yang akan terjadi? Ini kepala ayam jago nih Ayam kampung asli Ini Cara memotong ayam pun Iya iya Semarang nasal potong Perhatikan dulu perasaannya Karena daging ayam pada saat ayam itu lagi happy itu lebih empuk dan lebih enak Oh Bumbunya lebih ngeresep Beda dengan kalau ayam yang sedang bete Jadi diajak ngebrow dulu? Kalau perlu diajak tamasnya dulu Di sekolah ini angkat anak Diberi jaminan Diberi jaminan sosial juga gak apa-apa Setelah happy baru dipotong Kalau bubunya gimana? Bumbunya enak Ini ayam merah-merah gak berasa kambingnya Oke teman-teman ya Pepi udah mulai makan Widih mantap Ini ayam Ya Bopak masih sekarang bopak masak apa sih? Ini Kepala kambing Campur jeruan Oke Oke deh pak kita gak sabar ya Kita nunggu pak sambil melihat-lihat keindahan alam